Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Andri Mualana di channel Biangwali Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar arsitektur enterprise Jadi sebenarnya apa sih arsitektur enterprise Di materi yang singkat ini saya mencoba menjelaskan sedikit Dan semoga dengan penjelasan ini Anda bisa memahami konsepnya lebih banyak lagi Di pertemuan-pertemuan berikutnya Tapi sebelum kita mulai Ada baiknya kita subscribe dulu channel ini Bagi yang belum subscribe Mudah di like Dinyalakan lonceng notifikasinya Agar channel ini terus berkembang dalam memberikan materi-materi yang bermanfaat Baik kita mulai saja Kita bahas tentang dasar Atau konsep dasar Arsitektur ya Apa sih arsitektur dan apa hubungannya dengan teknologi IT Apa hubungannya dengan model bisnis Kita mulai Kita bahas dulu Arsitektur itu sebenarnya apa sih Nah Kalau kita lihat disini Pengertiannya adalah Arsitektur itu adalah konsep dasar dari sebuah sistem yang terdiri dari elemen-elemen Itu kan Atau hubungan-hubungan Atau prinsip-prinsip Serta evolusi dan pengembangannya Sama seperti kita ingin membangun suatu rumah Kita akan mendesain dulu Modelnya seperti apa Berada di tanah luas Berada di luas tanah berapa Itu kan Modelnya Mau satu lantai dua lantai Model atapnya seperti apa Berapa jumlah kamarnya Nah itu adalah tugas dari seorang arsitektur Nah kegiatan tersebut disebut dengan arsitektur Sama kita mau membangun bisnis Kita harus tentukan dulu Model bisnisnya apa Targetnya apa Goalnya apa Itu kan Kemudian Apalagi yang mau dicapai Profitnya bagaimana Dan lain sebagainya Oke ya Jadi Pengertian dari arsitektur Sekarang Ada lagi yang namanya Arsitektur Enterprise Nah Saya akan menyingkat dari Arsitektur Enterprise ini dengan AI ya Jadi AI ini adalah Satu kesatuan yang Koheren Artinya Yang saling berkaitan Ya Satu sama lain saling berkaitan Apa yang berkaitan? Meliputi Prinsip-prinsip Model Metode Ya Apa saja yang digunakan Dalam Mendesain Dan merealisasikan Gitu Nah sekarang Apa yang didesain Dan apa yang direalisasikan Ya itu adalah Sebuah Struktur Organisasi Bisa Proses bisnis Bisa sistem Informasi Dan Infrastruktur Dari sebuah Organisasi Ini menurut Langkos ya Tahun 2005 Jadi intinya adalah Satu kesatuan Yang meliputi Prinsip Model ya Apabila kita ingin Membangun suatu Organisasi Bisnis Ya Sistem informasi Nah Di dalam Arsitektur Enterprise Ada yang namanya Stakeholder Apa sih Stakeholder? Stakeholder itu adalah Seseorang Atau Individu Bisa juga Berupa Kelompok Bisa juga Suatu Organisasi Yang memiliki Kepentingan Dalam Ya Membuat Sebuah Sistem Nah Disini adalah Stakeholder ini adalah Orang-orang tertentu Ya Yang memiliki Fungsi Dan terlibat Dalam membangun Sebuah sistem Nah gitu Nah Seorang arsitek ini Perlu mendiskusikan Arsitektur Dengan para Stakeholdernya Jadi antara Arsitek Yang ingin membangun Sebuah arsitektur Ini Meliputi Seseorang Yang dinamakan Stakeholder Ya Bisa seseorang Bisa kelompok Atau organisasi Ya Nah Mereka ini Berkerjasama Dalam membangun Bisnis Atau Struktur organisasi Yang mau dibuat Ya Jadi adanya kerjasama Antara orang lain Orang lain Ini juga Tapi memiliki Sebuah Kaitan Atau Memiliki Kemampuan Untuk membangun Bisnis Artinya ada kerjasama Seperti itu Sebagai contoh Misalnya Kita mau Membangun Sistem Perkuliahan Ya Contohnya Nah Arsitek-arsitek ini Akan merancang Merancang Bagaimana Sistem itu Dibuat Kemudian nanti Akan adanya Stakeholder Yang membantu Dalam membangun Bisnis tersebut Meliputi nanti Bisa aja Kepala sekolahnya Bisa juga Dengan guru Wali kelas Karena yang ditahu Kondisi di bawahnya itu Orang-orang tertentu Seperti itu Nah ini adalah hubungan Antara Arsitektur Dengan stakeholder Dalam membangun Arsitektur Yang meliputi Modelnya Seperti apa Kemudian Presentasinya Seperti apa Analisa Keberhasilan Dan kegagalan Seperti apa View atau hasilnya Nanti seperti apa Nanti antara Arsitektur Dengan stakeholder Ini akan selalu Bekerjasama Dalam membangun Proses bisnis Yang mau dibangun Itu seperti apa Nah Arsitektur Enterprise Memiliki Beberapa domain Yang pertama Itu ada namanya Bisnis Arsitektur Model bisnisnya Mau seperti apa Kemudian ada Data arsitektur Dan application Arsitektur Nah keduanya ini Menjadi satu Dan disebut dengan Sistem Informasi Gitu ya Kemudian ada lagi Teknologi arsitektur Teknologinya yang mau Diterapkan itu Seperti apa Apakah servernya Sekian Kemudian Jaringan Internetnya Berapa gigabyte Gitu kan Dan lain sebagainya Itu disebut dengan Faktor Teknologi Nah Di dalam Prosesnya Arsitektur ini Memiliki beberapa Tahapan-tahapan Atau langkah-langkah Yang pertama Itu adalah Ide Ya penerapan ide Kemudian Mulai mendesain Modelnya Sertama Menganalisis Kemudian Menerapkan Ya di Use Kemudian Penerapan ini Ada yang namanya Implementasi Ya Ini masih masuk ke Use Dan setelah Dibuat Ya setelah dibuat Dan di Implementasi Dan digunakan Maka nanti Terakhir adalah Namanya Manajemen Bagaimana Manajemen Agar Sistem yang sudah Dibuat ini Bisa berjalan Dengan baik Untuk 5 tahun 10 tahun Kedepan Seperti itu Nah faktor-faktor Pendukung dalam Membangun Arsitektur Interface ini Ada dua Pertama itu Adalah Internal Yang kedua Itu adalah External Nah untuk Internal Ini salah satu Faktornya adalah Bahwa Proses bisnis ini Tidak Lepas dengan Yang namanya Teknologi informasi Ya Jadi di zaman sekarang Kita kalau mau bisnis Pasti ada Bantuan Atau peran dari IT Atau TI Untuk Mencapai hasil Sebagai contoh Kita saat ini Mau berjualan Sudah tidak lagi Jamannya Datang dari rumah Ke rumah Atau Membuat Toko saja Seperti itu Nanti Pembeli datang sendiri Tapi Dengan bantuan teknologi Kita bisa menjual Barang-barang Ke Tempat-tempat yang jauh Melalui Teknologi Sistem jual-beli online Antar barang Menggunakan jasa Dengan menggunakan teknologi Itu kita bisa Mendapatkan Hasil yang lebih banyak Ketimbang kita Tidak menggunakan teknologi Kemudian Arsitektur Enterprise juga Diposisikan sebagai Konteks Dari suatu pengelolaan Dimana Arsitektur ini Merupakan Instrumen strategis Dalam memandu Organisasi Menjalani Arah pengembangan Yang terencana Bisa kita lihat Bahwa di Segitiga di bawah ini Yang bisa kita lihat Ada namanya Visi dan misi Visi dan misi Ini adalah gambaran Masa depan Yang ingin dicapai Kemudian Untuk menerapkan itu Adalah Kita harus membuat Strategi Nah Strategi ini adalah Meliputi Arsitektur Enterprise Membuat Analisa Kemudian Cara-caranya Metodenya Yang tadi saya bilang Saling terkait Kemudian Ada yang namanya Goal Goal itu Tujuannya Hasil yang mau didapat Untuk bawahnya Action dan operasi Ini adalah Kegiatan sehari-hari Yang dapat menerapkan Arsitektur yang Dibuat Seperti itu Jadi setelah dibuat Ya sudah tinggal diterapkan Actionnya seperti apa Dan operasinya Seperti apa Makanya itu disebutnya Bahwa Arsitek interface ini Diposisikan Sebagai konteks Pengolahan Kemudian ada juga Namanya Faktor eksternal Faktor eksternal ini Yang meliputi Adanya kerangka kerja Atau framework Jadi Dalam membangun Arsitektur Enterprise Kita Memerlukan kerangka kerja Untuk apa Kerangka kerja Kerangka kerja ini Menuntut sebuah Perusahaan Dapat Membuktikan bahwa Mereka ini Memiliki Pandangan yang jelas Tentang operasinya Ya Bisnisnya jelas Goalnya jelas Itu kan Aturannya juga jelas Dan mereka itu Mematuhi Aturan-aturan yang berlaku Ada hukum-hukum Yang tidak bisa Dilanggar Itu namanya Kerangka kerja Sebagai contoh Misalnya Kerangka kerja Framework Togaf Nanti akan dibahas Di pertemuan berikutnya Atau juga Ada di USA Namanya Teknologi Manajemen Reform Arsitektur Ini juga Sebuah perangka kerja Yang Dimana Kerangka kerja tersebut Menuntut bahwa Semua Biro pemerintah Harus memiliki Sebuah IT Arsitek Sebagai faktor Pendukung Ini penting Jadi Setiap Bisnis yang mau kita Buat Ini harus ada Aturan dan Kerangka kerja Yang dibuat Oke Baiklah Sampai sini saja Penjelasan singkat Tentang Pengenalan Dari Arsitektur Enterprise Disini ada Beberapa tugas Tolong dicari lagi Referensi Beberapa referensi Dalam Pembelajaran Arsitektur Enterprise Bisa berupa Artikel Artikel Yang membahas Tentang Arsitektur Enterprise Nanti Referensi Referensi tersebut Dikumpulkan Kemudian Dibuat rangkumannya Juga nanti Disertakan Sumber-sumbernya Dari mana saja Dibuat rangkuman Pengertiannya Arsitektur Enterprise Apa Ini menurut Sumber yang Ini Nanti Tolong Rangkumannya itu Dikirim Ke saya Melalui Whatsapp Baik Itu saja Penjelasan Dari saya Saya Tutup Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax